Perkembangannya sekarang dia udah gemukan, dulu kan dia lahir itu 2,7, sekarang udah 6 kilo, jadi seneng sekali sayang, perkembangannya anaknya sehat, ya puji Tuhan semuanya, menyenang. Cara bagi waktunya ya cuma, pokoknya kalau nggak kerja ya di rumah aja mendingan gitu, jadi kalau nggak kerja ya quality time sama anak-anak gitu, enggak lah, kan buat susu anak ya, jadi jobnya nggak milih-milih, bukan masalah milih-milih, cuma saya tetap pengen punya waktu buat anak, jadi ada quality time sama anak, jadi nggak selalu kayak, oh kenapa nih kok jobnya nggak diambil, bukan karena itu, jadi ada beberapa yang saya ambil, ada beberapa yang kayaknya ini cocok untuk sama keluarga aja, kalau pagi-pagi biasanya ibunya, kalau udah siang-siang itu bagian saya yang ngurusin, ntar kalau malam kita kan sekalian berdua gitu, jadi ya kalau, ya baginya cuma begitu doang, kalau saya lagi keluar kota, ya istri sama babysitter. Udah mulai rewel-rewel nangis, kalau tengah malam gitu nggak sekalian? Wow, dari awal mbak itu, dari awal dia udah, jadi jamnya udah nggak tentu tuh, jam 1 bangun, jam 3 bangun, jam 6, terus besoknya bisa jam 2, jam 4, suka-suka dia lah, kita ya happy-happy aja lah, dibawa enjoy aja. Enggak lah, namanya, namanya anak pasti begitu ya, kalau misalnya tiba-tiba dia udah nge-set jamnya kita yang malah serem, tapi maksudnya kita udah tau sekarang, bagaimana cara ngantifikasinya gitu, maksudnya kita bisa tidur di siang hari, jadi ngikutin anaknya tidur, kita tidur gitu, jadi itu, itu membantu sih. Setiap hari ada yang baru lah, maksudnya kita, kita udah tau sekarang, bagaimana cara ngantifikasinya gitu, maksudnya ngantifikasinya, maksudnya kita bisa, jadi ngikutin anaknya tidur, dia seru sih gitu, ngobrol, udah bisa ngobrol, udah bisa, dia udah bisa interaksi sama seorang gitu, itu senang banget sih. Karena, ya istri itu kan, memang dia itu yang, yang temen kita, sahabat kita, jadi apapun, kita selalu sama istri gitu, jadi quality time itu gak boleh lupakan, jadi jangan, jangan anaknya terus dijagain, terus akhirnya kita lupa sama istri gitu, jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih mengutamakan Anak, tapi istri itu, menurut saya, salah satu yang penting juga gitu, jadi dua-duanya harus jalan seimbang. Sama istri saya, ya pokoknya kita, kalau malam, pas lagi mau makan malam itu, biasanya kita, makan malam berdua, gitu, biasanya. Dia mau di, di rumah, di mana, pokoknya kita makan malam berdua, gitu, jadi kebanyakan, kita bisa, bisa ingin sendirilah, bisa bagi-bagi waktu sendiri. Nah, ya gampang, pokoknya kita sering-sering aja, ajak dia ngobrol, ajak dia komunikasi, ajak dia makan malam, ya, keluar-keluar, ya, belanjain deh, mbak, gak istri, mau gampang, gitu. Belanjain pasti dia senang, gitu. Pokoknya dia, diberikan support terus lah, dia, selama kita men-support dia, dia pasti ngerasa terbantu dengan itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.